...wakil secara manual yang dilakukan oleh kemudian... Tim pemenangan HDMI Paslon Gubernur Sumsel nomor urut 1 menyebut data dari C1KWK dan DA1KWK Saksi di seluruh Kabupaten Kota Sesumatera Selatan yang sudah terkumpul tak jauh berbeda dari hasil hitung cepat lembaga survei menyebut HDMI unggul pada pilkada Sumsel. Dari data yang masuk keseluruhan sebanyak 16.903 TPS, HDMI unggul di 800 TPS atau selisih 230.491 suara. Pasangan ini unggul di Palembang, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Oku Timur, dan Kabupaten Oku Selatan. Tim pemenangan HDMI menyebut total suara yang diperoleh Paslon nomor urut 1 sebanyak 1.383.196 suara atau 36,17 persen. Sementara rival terdekat Paslon nomor urut 4 Dodi Giri sebanyak 1.179.705 suara atau 30,85 persen. Selisih 5,32 persen. Jadi selisihnya itu kalau diprosentasekan itu ada 5,32 persen. Selisih angka antara HDMI dan pasangan calon nomor 4 itu ada 205.000 kurang lebih. Artinya kita menang dengan pasangan calon yang dibawah kita itu 200.000 dengan persentase 5,32 persen. Nah basis data kita berbasis K1. Meski unggul tim dari partai pengusung HDMI tetap menunggu ketetapan dari KPU Sumsel 9 Juli nanti.